Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunon Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat dokumen baru pada Microsoft Word. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, lanjut. Untuk membuat dokumen baru pada Microsoft Word, caranya cukup mudah. Kalian cukup buka Microsoft Word kalian. Microsoft Word. Buka Microsoft Word kalian. Klik No. Nah, untuk membuat dokumen baru, kalian bisa pilih blank dokumen atau menggunakan template yang sudah disediakan oleh Microsoft Word sendiri. Kita mencoba untuk membuat blank dokumen. Nah, selanjutnya kalian bisa mengisi dengan apapun yang akan kalian tulis di Microsoft Word ini. Nah, untuk cara yang lain, jika kalian sudah masuk di Microsoft Word dan sudah membuka dokumen, dan ingin membuat dokumen baru, caranya kalian tinggal pilih file, new, lalu, lalu pilih dokumen atau blank dokumen, bila mau pakai template atau tidak. Nah, jadi dokumen baru, atau kalian bisa dengan Ctrl-Shift-N. Ctrl-N. Nah, ini dokumen baru. Untuk lihat dokumennya sudah 3, kita pilih Ctrl-N, maka dokumennya menjadi 4. Oke, itulah dia tutorial cara membuka atau membuat dokumen baru pada Microsoft Word. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.